SMP Negeri 3 Jalan Insinyur Soekarno Dekat Kelenteng Jalan Berantas, depan SDG Sang Timur Jalan Panglima Sudirman, Desa Pandan Rejo, Desa Tulung Rejo, Desa Junggo, Desa Dadap Rejo, dan Desa Oro-Oro Ongbo Halter di lokasi tersebut seluruhnya akan didesain berbentuk buah-buahan dan sayuran seperti buah apel, jeruk, stroberi, alpukat, melon, wortel, dan tomat Sengaja didesain buah-buahan dan sayuran karena pihak dinas perhubungan ingin menunjukkan potensi kota batu sebagai kota penghasil buah dan sayuran Terlebih desain tersebut juga untuk mendukung status kota batu sebagai kota wisata Selain juga sebagai pembeda dengan halte-halte lainnya di daerah lain Untuk membangun halte unik ini sendiri dibutuhkan anggaran cukup fantastis yaitu mencapai 950 juta rupiah Yang melatari desain harus berbentuk buah itu, ide yang berbentuk buah itu karena ya kita, kota kita ini sebagai kota pariwisata Jadi memang lain dengan daerah-daerah yang lain, jadi kita bentuk seperti buah-buah, mungkin juga ada sayur itu biar menarik para wisatawan Wisatawan bisa berhenti di sana, mungkin di sana mereka bisa foto-foto di sana Jadi kita kembangkan sekalian kota wisata ini juga sampai halte-halte juga ikut menunjang sebagai kota wisata Rinciannya setiap halte butuh anggaran sebanyak 95 juta rupiah Ditargetkan proyek halte yang digarap sejumlah rekanan dengan sistem penunjukan langsung ini Sudah bisa selesai pada akhir November mendatang Hasan Samsurya TV, Kota Batu Terima kasih Terima kasih